Engkau lah gunung batu dan kota benteng kami yang selalu melindungi dan hadir dalam kehidupan kami Luar biasa cinta kasih Tuhan dan karena itu kita senantiasa bersyukur kepadanya Sudara-sudaraku yang kekasih di dalam Kristus kita bertemu lagi dalam Renungan Harian dimana kita berada di hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023 Kebenaran firman Tuhan kita akan baca dan renungkan namun sebelumnya marilah kita satu dalam doa Mari berdoa Engkau maha kasih, maha murah dan selalu bersama dengan kami Kami bersyukur Tuhan dan kami ingin membaca firmanmu memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami Tolonglah kami, biarlah roh kudus bekerja agar kami dapat membaca dengan baik merenungkan dengan indah dan kami memperlakukan dalam seluruh kehidupan kami Ini kami yang datang padamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sudara-sudara yang kekasih kita akan membaca Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 14 Percakapan dengan perempuan Samaria Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya Ia pun meninggalkan Judea dan kembali lagi ke Galilea Ia harus melintasi daerah Samaria Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yaakub dahulu kepada anaknya Yusuf Disitu terdapat sumur Yaakub Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Maka datanglah seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Jawab Yesus kepadanya Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu Berilah aku minum Miscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Kata perempuan itu kepadanya Tuhan engkau tidak punya timbah dan sumur ini amat dalam Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu Adakah engkau lebih besar daripada Bapak kami Yaakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum air sendiri dari dalamnya ia serta anak-anaknya dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Barang siapa minum air ini ia akan haus lagi Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang gekal Demikian firmannya Haleluya Amin Sudara-sudara yang kekasih tema kita saat ini Air Hidup Why Marendeng Sahabat-sahabat Kristus Air adalah salah satu yang membuat kehidupan di bumi ini ada termasuk kehidupan manusia Manusia tidak bisa hidup tanpa air Bagi seorang pecinta alam yang suka mendaki gunung Salah satu yang harus diperhatikan adalah ketersediaan air yang cukup dan petah tentang mata-mata air di sepanjang pendakian Lebih baik kehabisan makanan daripada kehabisan air Dalam bacaan ini Sudara kita menemukan kata air dimaknai dalam dua pengertian Air untuk kehidupan jasmani di bumi dan air untuk kehidupan kekal Tentu kita tidak sulit memahami hal yang pertama karena di semua bentuk kehidupan dan peradaban manusia selalu mencari dan memikirkan ketersediaan air sehari-hari Penekanan firman Tuhan ada pada pengertian yang kedua yakni air untuk kehidupan kekal yang hanya berasal dari Tuhan melalui Yesus Kristus Dalam percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria air hidup ini tidak akan menimbulkan rasa haus lagi ketika sudah diminum dan akan menjadi mata air yang terus memancar dari dalam diri Selain itu saudara air hidup itu terbuka untuk semua orang Reaksi perempuan Samaria yang membedakan dirinya dari orang Yahudi menunjukkan tajamnya perbedaan antara orang Yahudi dan orang Samaria sekalipun sama-sama keturunan Yaakob Saudara orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena telah berdarah campuran dengan bangsa lain dan membawa praktek penyembahan berhala ke dalam keagamaan mereka tetapi saudara kehadiran Yesus membawa air hidup kepada perempuan Samaria tersebut menegaskan bahwa kasih karunia Allah berlaku untuk semua dan ini untuk semua orang yang telah menerima air hidup tersebut dan semua akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran air hidup itu ada dan air hidup itu ditawarkan untuk semua yang mau menerima Kristus akan memperoleh selamat dan akan menerima cinta kasih Tuhan mari terimalah air hidup itu sehingga kita tetap menikmati kemurahan dan kasihnya amin mari berdoa Bapak di sorga terima kasih kami boleh mendengarkan firman mu meterekan dalam hati kami agar kami dapat mewujudkannya dengan penuh kasih Tuhan engkau juga kiranya terus memberkati hidup kami memberkati keluarga kami biarlah sukacita kebahagiaan selalu kami nikmati anak-anak mu dalam pertumbuhan pendidikan cintai mereka terus Tuhan agar mereka memiliki kehidupan yang indah masa depan yang bahagia dalam Kristus anak-anak mu yang terus berjuang mendapatkan pekerjaan Tuhan tolong agar memperoleh sesuai dengan apa yang dirindukan pekerjaan pekerjaan kami Tuhan berkati agar boleh berjalan dengan lancar nama Tuhan dimuliakan engkau memberkati untuk semua saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh biarlah Tuhan hadir dan menyembuhkan dalam pergumulan karena kehilangan orang yang mereka kasihi Tuhan hibur hibur selalu agar kuat dan tegar dalam pergumulan dengan masalah ekonomi sosial budaya politik dan berbagai macam masalah kiranya kami dapat melewatinya dalam kekuatan Kristus dan juga untuk semua orang yang memberitakan firman Tuhan berkati pelayan-pelayanmu yang setia menyampaikan kabar sukacita topang mereka agar mereka dapat melakukannya dengan penuh kasih firmanmu didengarkan banyak orang dan menyambutnya dengan bahagia berkati semua orang tua kami dalam usia emas biar mereka terus bersuka cita dalam Kristus berkati untuk saudara-saudara kami yang terus mendengarkan renungan harian ini semoga mereka terus merasakan sentuhan dari firmanmu dan hidup kuat dengan firman yang mereka sambut dengan sukacita berkati bangsa kami pemerintah kami biar kami terus menyaksikan Tuhan memakai mereka menjadi alat di tanganmu menegakkan kebenaran terima kasih terima kasih Tuhan Yesus dengarkan doa kami dan ampuni dosa kami kami percaya Tuhan terus menjadi Allah yang dasyat hadir dalam hidup kami sehingga kami kuat dan tenang menjalani kehidupan ini Bapak ini kami yang datang padamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini kiranya firman Tuhan mewarnai perjalanan hidup kita dan kita akan kuat teguh menghadapi hidup ini kasih Kristus bersama dengan saudara Tuhan memberkati Terima kasih selamat menikmati